Kemudian juga Baliho termasuk dari Pak Ganjar Pramafut yang diturunkan itu mencederai rasa keadilan. Suatu hal yang mendapat respon sangat luas dari masyarakat, ya terlebih sebelumnya Bapak Presiden kan mengumpulkan para PJ dan kemudian memberikan berbagai arahan-arahan bahwa seluruh pejabat gubernur harus dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tetapi terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan karena terjadinya politik diskriminasi. Apa yang terjadi dengan kehadiran Bapak Presiden ketika di Sumatera Barat dengan yang terjadi di Bali, ternyata dua hal yang sangat kontradiktif. Tetapi respon dari masyarakat sangat menguatkan kami bahwa demokrasi yang ditandai dengan hak untuk menyampaikan ekspresi melalui pemasangan bendera-bendera partai politik yang oleh KPU sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu, kemudian juga Baliho termasuk dari Pak Ganjar, Pramafud yang diturunkan itu mencederai rasa keadilan. Tetapi respon dari masyarakat luas telah menguatkan dan semakin menguatkan kami bahwa abuse of power itu tidak bisa dilakukan di dalam iklim demokrasi yang baik. Jadi ada kaitannya dengan pengumpulan PJ kemudian ada penurunan Baliho tersebut? Yaitu dari pendapat yang disampaikan oleh para pengamat. Kami kan mendengarkan seluruh dinamika yang berkembang, sehingga tidak perlu hal-hal yang berlebihan dilakukan, apalagi itu sifatnya diskriminatif. Tetapi sisi antitesanya itu muncul suatu gerakan pemilu jurdil. Apa yang dilakukan oleh Prof. Norklis Majid yang saat itu membentuk Komite Independen Pemenangan Pemilu ini kembali disuarakan oleh para aktivis. Dan menurut kami suatu hal yang sangat baik untuk dilakukan. Mas, tadi Pak Bangsarung kan bilang bahwa sebenarnya riak di bawah untuk netralitas itu tidak terjadi, Mas. Kita lihat masyarakat yang kemudian menyuarakan bahwa dengan penurunan Baliho, bendera PDI secara sepihak, dan kemudian muncul bendera dan atribut-atribut secara masif dari partai lain, itu kan kemudian menimbulkan kecurigaan. Jadi masyarakat sudah sangat cerdas, masyarakat sudah menjadi bagian dari instrumen yang sangat penting di dalam memastikan agar pemilu berjalan dengan fair, dengan demokratis dan tanpa abuse of power. Itu suara-suara dari masyarakat loh, bukan dari PDI Perjuangan. Kami hanya menangkap suara-suara itu. Berarti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk... Apa yang disampaikan oleh Ketua DPC, apa yang disampaikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan di Kianyar sudah mewakili kami. Itu sudah mencerminkan apa yang ada di dalam suara hati seluruh simpatisan anggota dan kader PDI Perjuangan. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya.